Bapak Ibu Kuasa, Al-Haus Bertempat di Stid Permata Hati Entrop diadakan penyerahan bantuan dari Lembaga Amil Sakat Asalam, Jayapura yang bekerja sama dengan kitabisa.com Pemberian parsel Idul Fitri kali ini diberikan secara simbolis kepada 200 orang pekerja harian di mana bantuan ini dikhususkan hanya diterima bagi mereka yang pekerjaannya sangat terdampak dengan adanya wabah COVID-19 ini Penerima sumbangan sendiri terdiri dari ojek online atau ojol, guru honorer, nelayan, pedagang kaki lima, serta masyarakat umum yang kurang mampu yang tersebar di kota Jayapura dan kabupaten Jayapura Parsel yang diberikan kali ini terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 kg gula pasir, dan sirup sebanyak 2 botol Muhammad Huri selaku Direktur Lembaga Amil Sakat Asalam mengatakan kiranya apa yang telah diberikan ini menjadi sukacita bagi para penerima pada Idul Fitri kali ini dan semoga masyarakat penerima bantuan serta seluruh masyarakat yang ada di kota Jayapura selalu sehat walafiat di Idul Fitri ini Alhamdulillah pagi hari ini kami dari Lembaga Amil Sakat Asalam bermitra dengan kitabisa.com peduli terhadap warga, kaum muslimin, dan masyarakat di kota Jayapura terdampak covid yang Alhamdulillah pada kesempatan hari ini secara simbolis kami serahkan bantuan berupa sembako 9 bahan pokok yang terdiri dari 5 kg beras, 2 kg gula, 2 liter minyak, dan juga minuman sirup semoga apa yang kami berikan donasi dari masyarakat Indonesia melalui kitabisa.com bermanfaat untuk kita semuanya Usman Rumbore selaku perwakilan dari Ojek Online mengaku sangat senang dan bahagia dengan adanya pembagian parsel ini serta ia menyampaikan banyak terima kasih kepada Lembaga Amil Sakat Asalam dan kitabisa.com karena ia sudah berkesepakatan dan mendapatkan parsel di Idul Fitri kali ini Dari kota Jayapura, Roli Ainyus Jayapura melaporkan kita diliput sama wajah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!